Hai permintaan barang desa ini tadi kita udah bahas kalau pendapatan nasional itu gimana ekonomi tertutup bagaimana dan ekonomi terbuka bagaimana kita flashback lagi ya kalau pendapatan nasional itu rumusnya itu konsumsi ditambah investasi ditambah government ditambah ekspor neto itu kalau ekonomi terbuka nah kalau ekonomi tertutup disitu cuman C sama I sama G doang nah kita lihat dari konsumsinya ada disposable income pendapatan total dikurangi pajak total nah jadi sebelum kita masuk ke konsumsi investasi dan government disini ada beberapa kayak konsumsi ada pendapatan ada tabungan publik tabungan privat dan sebagainya ada pengeluaran pemerintah dan pengeluaran belum pajak sebelum jadi yang utuh ini jadi kita bahas yang yang akar-akarnya nih nah fungsi konsumsi fungsinya gimana konsumsi sama dengan konsumsi dikali disposable income dan disini ada mpc-marginal comproposentity to consume perubahan C apabila ada disposable income naik satu dolar nah disini ini rumusnya soal fungsi konsumsi adalah mpc-marginal fungsi investasi R ini itu suku bunga nah suku bunga real adalah biaya pinjaman cost of growing biaya pengorbanan opportunity cost nah kita kan tau kan opportunity cost itu apa itu ketika kita punya dua pilihan kita dihadapkan dengan pilihan tersebut yang mana yang lebih memutuhkan untuk kita misalkan kita memilih untuk pilihan pertama nah yang kedua ini ya itu opportunity cost kita apa pengorbanan yang kita lakukan kalau kita misalkan saya pengen pengen usaha bakso sama usaha mie ayam kalau misalkan mie ayam misalkan mie ayam aksel saya dapat omset 50 Oke saya dapat keuntungan 100 juta tapi itu harus full 24 jam tuh selama sebelumnya kita bisa 100 juta untungnya 100 juta tapi karena bisa di rumah ya harus jalan-jalan tuh jadikan ada faktor-faktor lain nah misalkan kalau bakso kalau bakso itu mendapat keuntungan 80 juta cuman kelebihannya itu bakso ini kita bisa jualan di rumah nah yaitu saya membeli bakso gitu mungkin nanti dikurangin biaya-biaya lain kayak aset tetapnya gimana gitu kan kalau yang operator kos untuk si mie ayam ini kita mengorbankan atau merelakan ya 100 juta ini keuntungan 100 juta itu namakan about it the cost nah sehingga investasi tergantung secara negatif pada suku bunga real belanja pemerintah belanja pemerintah pada barang dan jasa mengecualikan transfer payment kayak jaminan sosial asuransi pengangguran nah eksogen asumsi kan beli pemerintah dan telpacang G sama dengan government sama government T sama dengan T nah permintaan agregatnya penawan agregat ada penawan agregat sehingga kita bisa dapat keseimbangannya Y sama dengan konsumsi dikali Y min T ditambah I kali R ditambah G sungguh bunga real menyesuaikan agar pemerintahan sama dengan penawan agregat pasar landable funds nah kan landable itu kan kayak pinjaman ya gitu di sini terhadap investasi tabungan suku bunga real nah permintanya ini berasal dari investasi perusahaan meminjam untuk membiayai belanja pada pabrik dan peralatan pembangunan kantor baru dan sebagainya konsumen meminjam untuk membeli rumah baru secara negatif tergantung pada suku bunga harga real level funds atau cost of borrowing disini ada kurva kurvanya nih jadi dia kebawah drop down gitu tergantung dari R nya tabungan penawaran real level funds berdasar dari tabungan rumah tangga menggunakan tempat dibantu atau besi diban membeli obligasi dari aset lainnya dan tersebut tersedia untuk dipinjamkan pada perusahaan untuk membiayai belanja investasi pemerintah juga bisa berkontribusi untuk tabungan jika tidak membelanjakan semua penerimaan pajak yang diterima nah disini ada jadis ini ada tabungan swasta itu kita dapat y min t dikurang c tabungan publik t min g nah tabungan tabungan swasta itu S sehingga tabungan swasta ditambah tabungan publik sama dengan y dikurang t dikurang c ditambah t min g gitu jadi S sama dengan y min c dikurang g kayak kan rebusnya kayak ya kayak apa ya kayak y sama dengan c plus i plus g jadi pendapat nasional sama dengan konsumsi ditambah government ditambah investasi nah tinggal investasinya ini kita ubah kita ganti jadi tabungan jadi S nah sehingga nanti c sama g nya kita pindahin kita cari si S ini gimana gitu jadi sehingga rumusnya dapat nih y min c min g kalau di tidak disini kita sederhanakan gitu surplus dan defisit tanggal yang kita udah tahu nih kita dibahas dari semester 2-1 surplus itu apa defisit apa cuman bedanya disini kita tahu kalau teks lebih besar pajak lebih besar daripada government itu kita surplus kalau pajak kurang dari pengeluaran pemerintah kita defisit nah kalau sama ini anggaran berimbang ini kayaknya jarang banget kalau anggaran berimbang gitu pemerintah membeli defisit anggaran dengan memiliki obligasi pemerintah yaitu pinjaman kurva penawaran atau loanable funds tabungan nasional tidak tergantung pada pasar pada air sehingga kurva penawaran vertikal nah ini kurva-kurvanya nah peranan khusus suku bunga suku bunga misalnya untuk menyeimbangkan pasar barang dan pasar loanable funds atau LF secara simultator bersama-samaan jika pasar LF dalam kesimbangan maka I sama dengan Y min C min G nah kalau kita tambahkan C plus G untuk ke kedua sisi ini kita dapat Y sama dengan C plus I plus G nah kesimbangan pasar barang jadi sama aja kayak ekonomi tertutup tanpa adanya ekspor neto dan penguasaan model untuk menguasih sebuah model disini ada variabel mana yang endogen dan exogen setiap kurva yang dalam berdagang kenali definisi intuisi dalam slot segala sesuatu yang menguasih kurva gunakan model untuk menguasih pengaruh setiap item 2C penguasaan model loanable funds sesuatu yang menggeser kurva tabungan tabungan publik kebijakan krisal perubahan G atau T nah kalau tabungan swasta preferensi peraturan pajak yang mempengaruhi tabungan preferensi itu kayak yang kalau kita kalau tahu sebesar 2 itu kayak preferensi dari konsumen itu apa gitu tergantung dari kenikmatan konsumen untuk menabung atau bagaimana gitu dari sisi masyarakat disini ada sudi kasusnya model loanable funds ini lanjutannya sesuatu yang menggeser kurva investasi itu sejumlah inovasi teknologi ada inovasi agar menurutkan keuntungan sejumlah inovasi perusahaan membeli barang-barang investasi baru kan gak selamanya perusahaan itu menggunakan teknologi yang lama kan teknologi yang sudah usang tidak mungkin untuk menggemport mereka untuk tetap pada zaman kekemajuan zaman gitu jadi sering kemajuan zaman harus adanya inovasi-inovasi terhadap teknologi-teknologi sehingga harus adanya pembelian-pembelian teknologi yang baru peraturan pajak yang mempengaruhi investasi misalnya kredit pajak, tax credit, investasi kayak insentif-insentif yang sekarang diberikan oleh pemerintah nih bisa mempengaruhi investasi nah ini ketika ada kenaikan suku bunga maka ada peningkatan investasi tingkat kesimpangan investasi tidak bisa meningkat karena penawaran loanable funds adalah tetap nah kita lihat terus disini juga ada kurva yang lupa lagi kurva juga nah kalau ini suku bunga naik maka investasi naik dan investasi atas suku bunga juga naik nah kita flashback lagi output total ditentukan oleh kualitas modal dan tinggal kerja perekonomian dan tingkat teknologi perusahaan yang kompetitif menyebabkan masing-masing faktor sampai marginal produk sama dengan harga jika fungsi produk simili constant return to scale maka pendapatan naik kerja plus pendapatan total modal sama dengan pendapat total output diasumsikan bahwa K dan L itu tetap output perekonomian tertutup digunakan untuk konsumsi investasi dan berada pemerintah nah sekali lagi kalau perekonomian tertutup itu rumusnya pendapatan nasional sama dengan C ditambah I ditambah G tanpa ada eksponeto kalau terbuka itu ada eksponeto nah terus suku bunga real menyesuaikan untuk menyamakan permintaan dan penawaran dari barang dan jasa dan loanable funds penurunan tabungan nasional menyebabkan suku bunga naik dan investasi turun peningkatan permintaan dan investasi menyebabkan suku bunga naik namun tidak mempengaruhi kesimpangan tingkat investasi jika penawaran nasional funds adalah tetap karena sudah ke slide akhir atau halaman terakhir sekian sudah pembahasan yang saya bahas tentang makron ekonomi pertama kedua yaitu penawaran nasional terima kasih telah menonton terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kalian semua semoga apa yang saya bahas dan apa saya ajarkan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tentu juga saya sekian dari saya atas perhatiannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati